Assalamualaikum Halo YouTube hari ini saya agak terkejut saja karena ini fiturnya baru ya atau kebijakannya baru saya punya saldo 149.000 terus saya mau beli misalnya ini saya mau beli token listrik ya Rp50.000 misalnya bayar sekarang nggak bisa lagi dalam Ritokopedia nggak nggak bisa lagi untuk membayarnya jadi harus transfer tetap jadi uang disini harus dilempar dulu ke rekening kita atau jika di rekening kita ada uang kita langsung beli aja bayar lagi jadi uang tadi itu nggak bisa langsung untuk untuk apa untuk membayar pembelian lain di Tokopedia jadi kita punya penghasilan itu tidak bisa dibeli untuk hasilnya untuk membeli barang kecuali di transfer dulu saya bingung dengan kebijakan ini kira-kira apa pemerintah yang eh menyarankan hal seperti ini kayaknya sama dengan Bukalapak jadi kejadian ini agaknya mirip-mirip juga dengan Bukalapak kok bisa kebijakan yang mirip itu terjadi pada dua tempat yang sangat yang berbeda jadi silahkan lihat sendiri ini pagiannya 50-an ribu uang saya ada 100 Rp49.000 tadi nggak bisa bayar nih jadi ke hanya bisa ke virtual account atau pilih metode pembayaran lainnya disarankan untuk transfer semua ya biasanya waktu membayar ada dana yang di Tokopedia tadi keluar kalau dipilih nanti langsung berkurang ya jadi begitulah pokoknya yang jelas ini enggak bisa lagi saya yakin ini keyakinan pribadi ini hasil dari pemerintah saya yakin ini atas dasar eh suruhan pemerintah yang seperti-seperti ini saya kira supaya dananya berbeda penghasilan apa eh transfer ke bank dari topet ke rekening kita lalu dari rekening semuanya supaya enak dipilah-pilah kayaknya oleh pemerintah metode bayar batalkan pembayaran oke sekarang saya pura-pura lagi nih nggak bisa lagi jadi oke sekian saja dulu terima kasih telah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati